dan juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan HP saya tidak Android, minimal ada SMS, kan bisa menjadi komunikasi, karena kalau sekarang kan belum diperbolehkan untuk ketemu. Jadi di sini untuk guru sekarang, tidak perlu repot membawa perataan segini banyaknya seperti di guru terdahulu, tapi cukup membawa satu tablet atau satu handphone, itu sudah cukup di dalamnya, misalkan buku. Nah, di dalam handphone itu sudah banyak e-book. Tinggal kita akan manfaatkan e-book yang mana. Contoh lagi, misalkan tadi tegografi PETA, kita tinggal klik bahwa Google. Nah, nanti akan muncul apa yang kita inginkan. PETA, misalkan PETA Kota Semarang, PETA Jawa Tengah, PETA Jawa Barat, misalkan nanti akan muncul juga. Atau kita ingin mencari penyelesaian-penyelesaian suatu permasalahan yang terkadang kita juga masih bingung, itu juga kita bisa cari di internet melalui handphone dan bisa menjadi sebagai acuan kita untuk menjawab penyelesaian tersebut. Jadi, saya bahagikan ini guru sekarang dan ini guru yang dulu. Jadi, jelas telah perbedaannya antara guru sekarang dengan guru dulu. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa sebelum ada pandemi, mungkin masih banyak saya kategorikan sebagai guru dulu. Tapi, setelah adanya pandemi, mau nggak mau bapak dan ibu guru dan dosen juga sama dipaksa untuk mengenal internet. Bagi yang belum pernah mengenal atau yang belum pernah mencoba, mau nggak mau dipaksa untuk mencoba, karena sistem pembelajarannya itu cara online. Walaupun ada yang hanya menggunakan WhatsApp saja. Tapi paling tidak, di WhatsApp itu bisa mengarahkan misalkan buka link ini, artinya link untuk e-booknya atau mungkin link untuk YouTube-nya terkait dengan materi yang sedang dibahas. Kemudian, ada media dulu dan media sekarang. Saya contohkan di sini media dulu. Media dulu di sini, misalkan kita dengan koran, ada suara merdeka, kemudian ada kompas, ada tabloid, kalau di penelitian, di penelitian ada jurnal-jurnal dalam bentuk buku, artinya ini sebagai media buku. Dan, kalau sekarang eranya sudah ke media semua. Kita lihat, kita tahu sendiri bahwa misalkan suara merdeka juga sudah mulai beralih ke learning, kemudian kompas juga sama, jurnal pun yang tadinya dalam bentuk buku, sekarang sudah dalam bentuk bukan buku lagi, artinya sudah dalam bentuk PDF, artinya tinggal kita download sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, ini pun pengaruh sebagai referensi yang digunakan oleh Bapak-Ibu sebagai pengajar ataupun kami juga sebagai pengajar, artinya kita pasti akan mencari referensi melalui media, melalui buku, dan sebagainya. sekarang, di era sekarang di sini, apalagi di era pandemi sekarang, itu sudah banyak pembelajaran-pembelajaran yang dikemas secara elektronik, dalam hal ini dikemas secara learning atau daring. Jadi, Bapak-Ibu tinggal klik, maka akan muncul yang dicarinya. Kendalanya memang belum semua tempat, belum semua daerah itu, apa namanya, kuotanya, sinyalnya bagus. Dan kemudian, yang jadi kendala juga saat ini, yaitu di kuota. Tapi, saya lihat juga ada beberapa program dari pemerintah ataupun dari Telkomsel ataupun dari Indosat itu terkait untuk membantu pandemi ini, ada program-program paket khusus untuk pembelajaran yang saya kira klatik murah. kemudian, saya ingin menunjukkan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional. Jadi, di sini kita perlihatkan ada pembelajaran konvensional di atas. Di gambaran sebelah kiri kita lihat saat tutornya atau pengajarnya memberikan materi, maka kita bisa melihat dengan sendiri kalau di barisan paling depan ada kemungkinan dia semangat sekali karena langsung mendengarkan dan melihat dari cara dekat. Agak ke tengah mungkin masih semangat. Agak ke belakang sudah mungkin masih ada semangat atau mungkin ada yang sudah tidak semangat. atau mungkin ada yang tidur misalkan. Karena di sini pengawasannya, pengontrolnya pun agak kurang karena tidak mungkin pengajar di sini bisa melihat langsung ke belakang atau langsung ke arah peserta yang di belakang. Juga sama yang di sebelah kanan gambar di sini. Ini juga merupakan konvensional, artinya dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau di kelompok kecil ini agak mending di sini artinya mungkin bisa lebih tersampaikan apa yang disampaikan oleh pengajarnya atau gurunya. Kemudian kita lihat untuk versi online-nya. Untuk versi online-nya di sini ada beberapa. Pertama di sini ada Edmodo. Mungkin di sini Bapak-Ibu ada yang sudah mengenal Edmodo, ada yang belum mengenal Edmodo. Jadi Edmodo itu salah satu platform yang digunakan untuk pembelajaran di situ Bapak-Ibu bisa chatting dengan siswanya. Artinya pertama membuat kelas terlebih dahulu seperti Google Classroom. Kemudian nanti di kelas itu Bapak-Ibu akan memberikan kode kepada siswa yaitu kode kelasnya. Dan di situ Bapak-Ibu bisa share materi, bisa berubah PPT atau PowerPoint, Excel ataupun Microsoft Word. Dan video pun bisa. Dan di sini juga ada fasilitas untuk membuatkan quiz-nya sehingga bisa dimanfaat oleh Bapak-Ibu dan ini gratis. Kemudian ada Facebook, saya kira Bapak-Ibu sudah familiar dengan Facebook, saya pikir sudah kenal semuanya. Ini bisa juga dimanfaatkan sebagai pembelajaran. Kemudian di sini ada Google, ada Gmail di sini. Nah sekarang di sini dikenal sebagai Google Classroom. Kemudian ada beberapa yang lain. Dan di sini ada model. Nah model di sini yang digunakan sebagai dasar untuk LMS. Tapi dikemas secara mudah, dikemas secara sederhana sehingga mudah untuk digunakan oleh semua kalangan. Jadi jelas antara konfesional dan online berbedaannya. Kalau yang online dimanapun tempat bisa selama ada sinyal di situ. Nah kemudian di sini saya perlihatkan mungkin salah satu contoh perkembangan di pembelajaran. Yang pertama di sini ada face to face artinya seperti tadi yang saya sampaikan. Langsung bertemu tatap muka di dalam kelas. Kalau kita lihat di sini kelasnya jumlahnya banyak. Saya kira kalau seperti ini Bapak-Ibu sudah tahu sendiri apakah efektif atau data efektif itu tergantung nanti dari peserta didiknya dan perangkat yang digunakannya. Kemudian yang kedua di sini ada berbasis dari web artinya sudah mulai ada percampuran antara tatap muka dengan internet karena sebelum era pandemi pun sudah banyak yang menggunakan antara tatap muka dengan tugasnya secara online atau mungkin ada yang quiznya atau soal-soalnya latihannya secara online kemudian ada video konferen yang seperti Bapak-Ibu lakukan sekarang ini saya menggunakan link zoom kita menggunakan konferen konferen ini banyak juga digunakan untuk pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas tersebut tapi tidak ada semua sekolah memiliki fasilitas tersebut karena apa konferen di sini membutuhkan kuota tidak sedikit karena konferen di situ makanya di sini kalau di sekolah-sekolah itu jarang menggunakan tetapi terkadang juga digunakan tetapi Bapak-Ibu nanti selama mengikuti program PPG insya Allah akan ada konferennya tapi tidak satu hari penuh hanya waktu-waktu tertentu nanti saya jelaskan di belakang nah kemudian di sini pembelajaran cara daring saya artikan yaitu sebagai seluruh pembelajaran yang dengan rangkaian menggunakan rangkaian elektronik di sini saya tuliskan land when internet karena ini basicnya untuk pembelajaran secara online nah perangkatnya bisa menggunakan handphone laptop computer atau yang lain yang support dengan internet yang bertujuan untuk membantu interaksi dalam menyampaikan materi selama proses pembelajaran jadi nanti apapun yang digunakan oleh Bapak-Ibu baik handphone ataupun laptop ataupun komputer atau yang tablet atau yang lain selama dia bisa konek dengan internet itu bisa digunakan untuk interaksi dalam menyampaikan materinya nah kebijakan tersebut pun sudah ada sejak dulu sebenarnya saya kutip di sini ada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian ke-7 pendidikan jarak jauh pasal 31 H1 dan permendikbud nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan PJJ atau pembelajaran jarak jauh artinya sebenarnya pembelajaran daring itu bukan pembelajaran yang baru bagi kita sebenarnya dan apakah ini sudah ada sejak tahun 2012 dan 2013 artinya undang-undangnya pun sudah menyebutkan seperti itu walaupun dulu mungkin masih ada yang separoh-separoh atau setengah-setengah sebagian menggunakan tetap muka sebagian menggunakan online atau mungkin seperempat yang online tiga perempat yang tetap muka nah tetapi selama musim pandemi ini Bapak-Ibu mau nggak mau dipaksa untuk pool daring walaupun untuk saat ini ada beberapa sekolah yang sudah mulai masuk dengan model safe atau menggunakan giliran dan sebagainya terkait kebijakan masing-masing daerah dan sekolahan tapi masih diutamakan dari ini nah ada beberapa jenis pembelajaran daring yang pertama saya ambilkan di sini suplemental yaitu seluruh pertemuan berupa face-to-face artinya tetap muka langsung sedangkan pelajaran daring digunakan sebagai pelengkap untuk mempermudah proses pembelajaran jadi yang saya sampaikan tadi tetap menggunakan face-to-face tetap muka tapi juga menggunakan bantuan secara daring tapi itu hanya sebagai pelengkap misalkan di sini secara satu semester ada 14 kali pertemuan klasikal kegiatan pembelajaran daringnya atau online-nya misalkan menggunakan forum diskusi download bahan quiz online tugas online jadi masih dimanfaatkan untuk hal-hal ini dan ini cocok digunakan bagi siswa yang belum familiar dengan program pembelajaran daring kemudian kemudian yang kedua ada blend learning yang sekarang kita gunakan juga nah di sini tidak sepenuhnya tanpa face-to-face ada pertemuan non-face-to-face dapat berupa misalkan kuliah online yaitu dengan cara video conference bisa menggunakan sekarang ini Zoom bisa menggunakan Google Meet ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang mendukung untuk video conference ada juga yang menggunakan multimedia nah multimedia di sini bisa dirancang misalkan kita menggunakan media YouTube ataupun media yang lain yang bisa mendukung untuk multimedia atau minimal video kemudian untuk kegiatan pembelajaran daringnya sama itu forum diskusi download bahan quiz online tugas online dan ini cocok digunakan bagi siswa yang sudah familiar dengan program pembelajaran daring apalagi sekarang tidak hanya untuk forum diskusi Bapak Ibu tidak hanya untuk download bahan tidak hanya untuk course online tapi juga untuk pembelajaran saat ini sehingga saya yakin Bapak Ibu saat di awal menggunakan pembelajaran online itu merasa kesulitan nah kesulitan di sini bukan hanya dari Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tidak kesulitan tapi untuk mengkondisikan para siswanya ada yang siswanya belum familiar dengan aplikasi yang digunakan sehingga harus Bapak Ibu mengarahkan terlebih dahulu bagaimana caranya untuk penggunaan aplikasinya ada juga terkendala HP-nya misalkan HP-nya masih berbarengan dengan orang tua maka kalau untuk pembelajaran harus sepengetuan orang tua juga karena HP-nya di orang tua nah masalahnya nanti kalau orang tuanya kerja maka menggunakan HP-nya siapa itu juga masih menjadi kendala untuk saat ini sehingga saya yakin Bapak Ibu lebih tahu di lapangan dalam hati di sini bagaimana pembelajaran daring yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu saat ini selama pandemi nah di sini saya contohkan mulai dari yang pertama itu tradisional classroom atau secara konvensional kemudian kelas dengan teknologi tadi artinya sudah mulai menyentuh teknologinya kelasnya tapi belum full mungkin hanya untuk download bahan ajar ataupun untuk wish online-nya kemudian ada flat classroom nah kondisi kita sekarang yaitu ada di sini yaitu menggunakan flat classroom sampai menuju ke full online karena kondisi kita dipaksa untuk full online oleh keadaan sehingga mau gak mau minimal Bapak Ibu lakukan dengan WhatsApp karena kendala kuota kendala sinyal dan sebagainya apalagi tadi ada menyampaikan daerah saya daerah pegunungan sinyalnya susah nah itu juga saya memaklumi artinya pasti banyak kendala yang ada di lapangan tapi gak mau gak mau Bapak Ibu harus mengikuti perubahan ini karena kedepannya pun kemungkinan akan sering menggunakan daring kemudian Bapak Ibu selain itu disini saya gambarkan learning secara umum atau pembelajaran daring secara umum disini ada learning design ada learning development ada learning delivery nah disini untuk learning design lebih cenderung ke desain pembelajarannya seperti apa kemasannya seperti apa supaya lebih menarik siswa untuk belajar kemudian disini setelah ada desainnya dikembangkan dikembangkan menjadi misalkan disini ada e-book artinya electronic book kemudian ada lain untuk edit video video dan animasi yang seperti yang saya lakukan saat ini untuk pembelajaran daring saya memanfaatkan menggunakan whatsapp dan youtube Bapak Ibu karena mahasiswa saya pun sudah di rumah semua dan ada yang seperti tadi di daerah gunungan ada yang desa sehingga mau-mau saya harus membuatkan video pembelajaran dan saya linkkan ke youtube supaya nanti masalah lebih mudah untuk mengaksesnya karena kalau kita menekan link saja tanpa menunutkan itu tidak terlalu berat sehingga disitu saya membuatkan dua sistem yaitu whatsapp dengan saya buatkan sendiri video tentunya dengan cara mendesain terlebih dahulu desain dari segi kontennya desain dari segi tampilannya kemudian setelah didesain nanti kita kembangkan menjadi apa misalkan menjadi sebuah e-book atau buku yang nanti kita linkkan ke siswa kita atau dalam bentuk video yang sudah dianimasi kalau saya buat dua-duanya e-book dan video dan animasi disini kalau video animasi saya linkkan di youtube supaya nanti teman-teman mahasiswa bisa mengakses lebih mudah sama juga bapak ibu bisa membuatkan videonya kemudian di linkkan di youtube saya kira untuk anak-anak sekarang sudah familiar dengan youtube bahkan sudah banyak yang kecanduan youtube sehingga mungkin kita bisa manfaatkan dengan pendekatan itu artinya kita mendekati dengan yang digemari oleh siswa yaitu misalkan youtube atau mungkin kalau ada bapak ibu disini yang gemar membuat sebuah game education nah itu juga bagus artinya kita bisa buat kemasan seperti itu nanti bagi siswa yang suka ke game itu akan baik kemudian setelah kita kembangkan nah bagaimana cara kita mentransfernya nah kita bisa dengan learning analytics sampai ke lms nah lms ini nantinya yang bapak ibu akan laksanakan di pembelajaran daring PPG dalam jabatan ini jadi nanti bapak ibu full daring menggunakan lms yang sudah disediakan oleh GTK Pusat bapak ibu sudah menolak akun semua lalu sim kb tinggal masuk nah ini juga gambaran besar dari pembelajaran daring jadi mulai pengemasannya sampai pengembangannya dan sampai bagaimana cara menggunakannya disini nah kemudian disini bapak ibu gambaran umum saya ambilkan dari bunyanya si melek disini untuk logika alur lms atau melajaran pertama bapak ibu harus mendaftar terlebih dahulu mendaftar kalau bapak ibu yaitu di sim kb bapak ibu kemudian setelah mendaftar bapak ibu nanti login login di sim kb milik bapak ibu setelah itu nanti bapak ibu akan masuk di kelas di kelas yang sudah disiapkan oleh tim it artinya nanti di ppg bapak ibu sudah dibuatkan kelas sendiri-sendiri yang sudah disiapkan oleh tim it setelah itu nanti bapak ibu akan mengikuti kelas sesuai dengan alur pembelajarannya yang tadi sudah disampaikan oleh bulis kaprodi kita artinya ada mulai pendalaman materi sampai ke ppl nah itu nanti yang akan bapak ibu lalui nantinya nah ini bapak ibu nanti kita praktek juga ini saya beri gambaran dulu nanti bapak ibu bisa masuk di webnya ppl kemudian nanti disini bisa masuk ke bapak ibu kemudian setelah masuk klik masuk nanti bapak ibu akan mengarah ke laman ini bapak ibu diminta untuk mengisikan surel elektroniknya berupa email bapak ibu waktu menadar sim pkb kemudian masukkan password kemudian masuk passwordnya nah nanti akan masuk di sini bapak ibu nanti bapak ibu bisa pilih kelas lms untuk masuk di kelas bapak ibu kemudian setelah bapak ibu masuk di kelas lms nanti akan muncul tampilan seperti ini nanti akan pilih di kelas lms setelah muncul pilih di kelas akan muncul tampilan seperti ini kemudian pilih yang tautan modul ini nanti yang di kelas bapak ibu masing-masing nah nanti setelah kita pilih akan muncul tampilan seperti yang ada di layar yaitu gambar umumnya tentang lms-nya nah ini nanti rangkaian yang bapak ibu akan ikuti mulai dari pedagogi kemudian ada modul 1 modul 2 modul 3 kemudian sebelum bapak ibu memasuki modul nanti saya sampaikan bahwa bapak ibu harus melewati disini ada modul KPK nanti saya jelaskan yang harus bapak ibu lalui secara mandiri jadi nanti di modul KPK bapak ibu akan melaksanakannya secara mandiri tanpa ada dampingan dari kami nah ini saya contohkan screenshotnya disini di modul KPK ada 4 KB bapak ibu KB1 KB2 KB3 KB4 dan nanti disini bahan belajarnya ada semua disini kemudian nanti ada forum diskusinya dan nanti ada juga link untuk mengunggah tugas-tugasnya bapak ibu jadi nanti bapak ibu harus melalui ini terbit dulu alokasi waktunya nanti hari ini Jumat dan Sabtu nanti bapak ibu sudah mulai masuk LMS-nya nah ini secara keseluruhan jadi ada refleksi ada upload hasil diskusi nanti disini bapak ibu melalui tiap KB ini KB1 harus diselesaikan tiap KB nanti ada post-testnya bapak ibu harus menyelesaikan disini kemudian di KB2 juga sama KB3 sama kemudian nanti di forum diskusi bapak ibu ada video nanti bapak ibu perhatikan amati dan nanti ada forum diskusinya nah disini bapak ibu wajib untuk diskusi di dalam forum ini setiap kelasnya dan nanti hasil diskusinya akan di upload disini di upload hasil diskusi karena nanti yang menilai bukan kami langsung dari karena ini tanpa ada bingungan begitu terus kita lanjutkan nah ini contoh isinya dari KB saat bapak ibu klik KB nanti kan muncul seperti ini disini ada pendahuluan capaian pelajaran materi urayan sosok buru sampai ke penutup begitu oke bapak ibu jadi di LMS ini bapak ibu nanti bapak ibu akan menerapkan sistem iCare yaitu disini pertama nanti ada pendahuluan pendahuluan itu nanti kalau sudah masuk di modul akan dipandu oleh instruktur kemudian setelah pendahuluan nanti bapak ibu akan ada penerapan penerapan disini nanti bapak ibu harus sebelum penerapan ada koneksi terlebih dahulu jadi setelah pendahuluan ada koneksi disitu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh bapak ibu pendahuluan seperti apa kemudian nanti setelah itu ada penerapan penerapan itu nanti bapak ibu harus melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada di LMS dengan arahan dari instruktur dan disitu nanti bapak ibu akan lebih banyak berdiskusi dan diskusi tersebut juga akan menjadi lock activity dari bapak ibu jadi bapak ibu peneliannya selain dari tugas-tugas tersebut juga akan dilihat aktivitas dari bapak ibu jangan sampai misalkan bapak ibu ikut pendahuluan di awal pendahuluan itu nanti akan dengan instruktur melalui konferen konferennya menunya sudah ada di dalam LMS nanti saya tunjukkan dan nanti akan dipandu oleh instruktur harus bagaimana selama satu hari itu nah kemudian nanti bapak ibu setelah itu akan masukkan koneksi di dalam koneksi itu nanti ada beberapa pertanyaan yang bapak ibu jawab secara online nah setelah selesai koneksi bapak ibu akan lanjut di penerapannya nah penerapannya disini nanti kegiatan-kegiatan yang akan bapak ibu lalui selama satu hari dan akan dilakukan setiap hari selama bapak ibu mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan setelah itu nanti ada refleksi bapak ibu nanti disitu akan diminta refleksi dari bapak ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam lms itu nah kemudian setelah ada refleksi nanti bapak ibu harus bapak ibu harus mengupload tugas-tugas yang sudah menjadi tugas bapak ibu di kegiatan tersebut nah kemudian setelah KPK selesai jadi nanti akan lanjut di modul di hari Senin rencananya tetapi bapak ibu sekali lagi harus menyelesaikan modul KPK terlebih dahulu secara mandiri jadi nanti bapak ibu silakan setelah ini selesai sudah mulai berselancar di modul dengan masuk di akun masing-masing buka modul KPK-nya dan ikuti alur yang ada di modul KPK nanti kita coba LMS-nya secara langsung semoga nanti online bagus dan itu nah bapak ibu disini orang yang kurang cedas dapat diperbaiki dengan belajar tapi kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman namun kalau tidak jujur itu sulit diperbaiki bapak ibu jadi harapannya bapak ibu nanti dalam melaksanakan kegiatan PPK dalam jabatan bisa melakukan dengan baik dan jujur tidak hanya copy paste saja bapak ibu karena nanti hasil pasti tidak akan memungkiri jadi nanti harapannya bapak ibu bisa berkontrasi meluangkan waktunya tidak disambi-sambi untuk mengikuti kegiatan PPG kali ini karena nanti harapannya bapak ibu yang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan angkatan satu ini bisa lulus semua dan sampai karena bapak ibu kurang aktif dan mungkin tidak mengupload tugas-tugas maka bapak ibu tidak lulus tidak sampai ke UKMPPG karena setelah PPG dalam jabatan selesai selama dari ini bapak ibu masih mengikuti proses UKMPPG yang sudah disampaikan oleh bulis tadi ada uji kinerja dan uji pengetahuan nah biasanya di sini yang menjadi momok di uji pengetahuan tapi saya kira tidak masalah bapak ibu sudah sampai tahap ini saya yakin bapak ibu yaitu orang-orang pilihan sudah melalui pre-test dan sudah sampai tahap terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin saya akan tunjukkan sedikit video sebelum saya nanti coba masuk di LMS-nya saya perkenalkan LMS-nya ke bapak ibu bentar mungkin saya akan tunjukkan videonya terlihat terlihat apa ibu belum jalan bentar bentar bapak ibu coba saya share screen tempat abone Terima kasih. 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 Oke, baik Bapak-Ibu, terlihat Bapak-Ibu? Oke, jadi nanti saat Bapak-Ibu masuk ke alaman akun Bapak-Ibu, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan alamat email kita yang didatarkan di dalam CIMPKB. Oke, kemudian kita masukkan kata sandinya. Oke, jadi setelah kita masuk di alaman ini Bapak-Ibu, nanti kita tuliskan alamat email kita yang didatarkan di CIMPKB, kemudian masukkan password-nya juga, kemudian klik masuk. Nah, kemudian akan muncul seperti ini tampilannya Bapak-Ibu. Seperti ini, kemudian kita menuju di kelas LMS Bapak-Ibu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak-Ibu, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di PPT. Kemudian di sini kita pilih di CloudQ. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini malah saya bahasa Inggris. Kemudian nanti pilih di tautan modul. Bapak-Ibu ini punya saya kemaskannya bahasa Inggris. Bentar, saya cek dulu. Bapak-Ibu ini punya saya kemaskannya bahasa Inggris. Coba saya masuk ulang, Bapak-Ibu ini kelasnya berbeda. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini saya perlukan menunya, di sebelah kiri ini ada modul-modul nanti Bapak-Ibu lalui, di sini ada partisipan, di sini Bapak-Ibu bisa melihat nama-nama yang ada di kelas Bapak-Ibu. Saya klik di sini ya Bapak-Ibu. Nah maka akan muncul di sini, nama-namanya di sini. Nama-nama dari kelas Bapak-Ibu, kemudian di sini nanti ada sebagai student dan teacher, artinya kalau student di sini Bapak-Ibu sebagai peserta, kemudian kalau teacher sebagai instruturnya. Kemudian nanti ada grade di sini, Bapak-Ibu bisa melihat penilaian dari instruktur kalau sudah dinilai. Kemudian di sini ada beberapa modul yang nantinya Bapak-Ibu lalui. Di sini saya klik, misalkan ada modul KPK. Nah ini modul-modul yang nanti akan Bapak-Ibu lalui. Ini ada modul KPK, pedagogik 1, pedagogik 2, pedagogik 3, pedagogik 4, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, modul 6, dan seterusnya nanti Bapak-Ibu masing-masing akan melalui tiap-tiap modul. Nah setiap modul nanti ada 4 KB, 4 KB nanti akan ditempuh selama kurang lebih 3 hari oleh Bapak-Ibu. Nah dari beberapa modul ini, nanti untuk modul KPK, Bapak-Ibu, itu tidak ada pendampingan dari instruktur. Nanti itu dirancang oleh pusat dengan KPK untuk dilalui oleh Bapak-Ibu. Kita lihat bersama-sama isinya Bapak-Ibu. Nah di sini Bapak-Ibu, untuk KPK, Bapak-Ibu wajib untuk melalui-nya, di sini ada aktivitas 1 nanti, 2, 3, 4, kemudian di sini ada bahan pembelajaran modul KPK, forum diskusi, refleksi, upload diskusi. Nah di sini Bapak-Ibu, sebelum saya masuk ke aktivitas 1, Bapak-Ibu bisa klik bahan pembelajaran modul KPK. Nah kemudian di sini Bapak-Ibu bisa download modul-modul yang ada, KP1, KP2, KP3, KP4. Nah kemudian kalau sudah Bapak-Ibu download, Bapak-Ibu kembali ke aktivitas tadi. Nah kembali ke sini. Dan Bapak-Ibu harus melalui setiap aktivitas. Nah di sini Bapak-Ibu, setiap aktivitas, di sebelah kanan ada kotak kecil. Nah kotak kecil ini, kalau Bapak-Ibu sudah melaluinya, silakan dicentang. Ini kotaknya penuh. Tapi kalau kotaknya tidak penuh, itu tidak bisa Bapak-Ibu centang. Karena kalau Bapak-Ibu sudah melalui aktivitas tersebut, otomatis akan tercentang sendiri. Nah itu sebagai lock activity-nya Bapak-Ibu. Sehingga Bapak-Ibu di sini mau nggak mau dituntut untuk aktif dalam pembelajaran dari ini, melalui diskusi-diskusi yang ada. Jadi sekali lagi, untuk konferen hanya di awal dan di akhir. Nah kita coba masuk di kegiatan satu. Karena Bapak-Ibu nanti setelah ini, sebelum hari Senin, harus sudah melalui kegiatan ini semuanya. Harus semua sudah diisi. Karena ini sifatnya wajib dari pusat tanpa adanya pendampingan. Cuma di sini saya hantarkan terlebih dahulu, biar nanti Bapak-Ibu punya gambaran apa yang perlu dilakukan atau dilakukan untuk menyelesaikan modul KPK. Saya coba klip yang satu, aktivitas pembelajaran KPK yang KB1. Nah di sini Bapak-Ibu, ada pendahuluan, seperti tadi saya sampaikan, kita sistemnya iCare atau pendahuluan, tapi untuk di KPK karena belajar mandiri, tidak ada konferennya. Tidak ada konferennya. Nah kemudian di sini, tahun belajar sudah ada semuanya. Bapak-Ibu bisa di sini, bisa klik next. Ataupun bisa... Bapak-Ibu bisa diisi request remote control. Tentara Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa klik next. Ini capai pembelajarannya. Atau bisa klik di sebelah kanan Bapak-Ibu di sini, juga sudah ada menu-menunya. Ini ada pokok materi yang disediakan oleh LMS. Ini pokok materinya, yaitu nanti Bapak-Ibu akan belajar sosok guru berintegritas, penguatan integritas dalam pendidikan, tantangan guru dalam menghadapi persoalan bangsa, landasan, dan prinsip dasar penguatan integritas. Kemudian setelah itu ada uraian materinya, Bapak-Ibu. Nah, oleh materi di sini, nanti silakan Bapak-Ibu baca sebagai bahan menyelesaikan dari latihan soalnya. Di sini materi yang pertama, ada sosok guru yang berintegritas. Tadi yang di PDE pun ada, Bapak-Ibu silakan di-download. Kemudian di sini ada penguatan integritas. Kemudian di sini bisa Bapak-Ibu lihat ada videonya. Kemudian tantangan guru dalam menghadapi persoalan bangsa. ini nanti Bapak-Ibu belajar mandiri, dibaca. Kemudian ada landasan dan prinsip dasar penguatan integritas. Setelah itu ada rangkuman materinya. Nah, kemudian di sini ada latihan soal, Bapak-Ibu. Nah, latihan soal ini nanti Bapak-Ibu wajib untuk mengisinya. Karena diarahkan dari Bandara Pusat untuk wajib mengisi KPK. Terus melalui ini baru bisa masuk di tahap selanjutnya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dibahami, Anda diminta untuk mengejarkan beberapa soal yang disajikan pada halaman berikutnya. Nah, jadi di sini setelah Bapak-Ibu mempelajari KB 1 pada modul KPK ini, terkait tadi ada materinya yaitu sosok guru berintegritas, penguatan integritas, tantangan guru, landasan, dan prinsip dasar, maka diminta untuk menyelesaikan masalahnya. Saya klik next untuk melihat masalahnya atau soalnya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya Bapak-Ibu harus jawab. Tuliskan jawaban Anda yang menggambarkan solusi dari kasus berikut. Kasusnya yaitu, Anda menjadi guru di satu sekolah, peraturan sekolah menentukan bahwa siswa yang terlambat tidak bisa masuk kelas. Tujuannya untuk menegakkan disiplin siswa. Gerbang dikunci, namun, tatkala guru datang terlambat, ia boleh masuk blablabla sampai kenyamanan. Dan di bawah di sini ada pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan yang ada ini, dijawab di kolom yang sudah disediakan Bapak-Ibu di sini. Setelah Bapak-Ibu menjawab, jangan lupa untuk submit. Karena kalau tidak di-submit, nanti jawaban tidak terkirim. Begitu juga untuk yang modul KPK-KB2 juga sama. Jadi untuk aktivitas pelajaran KPK-KB2 nanti sama. Jangan lupa Bapak-Ibu, kalau sudah selesai menjawab di KB1, jangan lupa dicentang tanda kotaknya kecil di sebelah kanan. Artinya nanti di season terbaca bahwa Ibu dan Bapak sudah menyelesaikan ini. Tapi jangan seandainya Bapak-Ibu tidak mengisi di dalamnya, tapi dicentang, nanti kalau ketahuan, nanti akan menjadi masalah bagi Bapak-Ibu sendiri. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu nanti silakan secara mandiri untuk menyelesaikan modul KPK. Mulai dari KP1, KP2, KP3, sampai KP4. Kalau terjadwal di panduan mekanismenya, itu dua hari. Satu hari pertama menyelesaikan modul 1, 2, 3, 4. Hari kedua, yaitu video pada forum diskusi ini. Jadi nanti di KP1, KP2, KP3, KP4, tadi sama. Kemudian setelah itu, setelah selesai ini, jadi Bapak-Ibu tidak harus menunggu dua hari. Kalau misalkan satu hari ini sudah selesai, bisa lanjut di forum diskusi modul KPK. Kalian di sini tidak direstrik, sehingga Bapak-Ibu kalau sudah selesai, dalam waktu berapa jam, misalkan bisa lanjut di forum diskusinya. Coba saya klik di sini. Nah, Bapak-Ibu, di sini, di modul KPK, ada video untuk forum diskusi. silakan Bapak-Ibu untuk mencermati video yang ada atau yang sudah disediakan. Kemudian di sini, mari kita berkaya pengatuan dan pengalaman terbaik orang lain. Selamat pagi. Nah, ini Bapak-Ibu setelah melihat video, diminta untuk diskusi. Nah, di mana diskusinya? Yaitu di sini. Lagi Bapak-Ibu, untuk perhatikan, nanti di forum diskusi, Bapak-Ibu bisa klik Add New Topic. Saya klik ini, Bu, Bapak. Saya loading. Nah, sudah muncul, Bapak-Ibu. Kita lihat di bawah. Nah, di sini, Bapak-Ibu, setelah Bapak-Ibu melihat video tadi, mencermati dan mengamati, silakan Bapak-Ibu bisa melontarkan pertanyaan atau pernyataan untuk diskusi dengan teman-teman satu kelas Bapak-Ibu. Misalkan, silakan ditulis tentang penguatan integritas. Nah, kemudian, silakan Bapak-Ibu tuliskan di sini terkait apa yang ingin didiskuskan. terkait video tadi. Setelah selesai semuanya, Bapak-Ibu, seandainya ada file yang dijadikan sebagai referensi Bapak-Ibu semuanya, Bapak-Ibu bisa tambahkan file di sini. Jadi, Bapak-Ibu bisa klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu. Silakan, Bapak-Ibu, upload file. Misalkan, pilih file. Nah, pilih file mana saja, sesuai yang diminta. Kalau saran saya, saran saya itu file-nya bentuk berupa PDF, biar aman. Karena kalau dibentuk Microsoft Word, barangkan nanti akan dibuka oleh pusat, karena KPK bersifat mandiri, dicek dan dikoreksi oleh pusat langsung, maka baiknya pakai PDF. Biar apa? Biar tidak kocer-kacir. Biasanya kalau dengan Microsoft Word, dan tidak kompatibel, biasanya akan kocer-kacir. Setelah selesai, tinggal di-upload this file. Tinggal di-upload filenya, Bapak-Ibu. Kalau seandainya ingin ada file referensi yang digunakan. Nah, setelah upload file, Bapak-Ibu nanti akan muncul di sini file-nya. Kemudian nanti, kalau sudah selesai, di-click post to forum. Artinya nanti saat di-click post to forum, dengan sendirinya akan masuk di forum. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa pilih forum yang saya contohkan di sini. Nah, misalkan seperti ini. Saya lantaran pertanyaan seperti ini, tanpa file misalkan, saya post to forum. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, ini sudah ada di-sit topiknya. Tinggal nanti saat Bapak-Ibu ingin menjawabnya nanti bisa di- misalkan ada yang perlu diperbaiki, bisa diperbaiki edit link di sini, atau ingin dihapus, delete, atau ingin discuss this topic. Nah, di sini nanti Bapak-Ibu bisa klik reply. Jadi, untuk menjawab atau memberikan pernyataan atau ingin memberi tambahan pada pernyataan yang diberikan oleh saya, misalkan di sini, Bapak-Ibu bisa klik reply. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa menjawabnya di sini. Misalkan saya jawab, sangat perlu. Kemudian saya langsung post to forum tanpa ada file, kalau ada file referensi juga tidak apa-apa. Nah, maka akan ada jawaban dari saya. Nanti kebawah juga dari Bapak-Ibu. Jadi, sekali lagi, Bapak-Ibu, saya ingatkan kembali, untuk modul KPK, nanti Bapak-Ibu wajib untuk menyelesaikannya, dan dimulai dari setelah selesai dan orientasi, sampai hari Minggu. Monggo Bapak-Ibu mau dikerjakan sekaligus, atau bertahap, silakan, nanti bisa koordinasi dengan kelas masing-masing. Itu terkait modul KPK, Bapak-Ibu. Sekarang kita coba ke modul pedagogik. Sekarang saya ambilkan di sini. Nah, di sini Bapak-Ibu, kegiatannya, kalau lebihnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda di sini. Aktivitasnya, ada KP1, KP2, ada refleksi, tugas akhir, dan di sini ada meeting. Nah, ini Bapak-Ibu yang belum saya jelasin tadi. Ini akan dijelaskan oleh Bapak-Ibu dan instruktur, nanti sesuai dengan arahan dari instruktur. Saat Bapak-Ibu klik ini, Web Meeting Pedagogi 2, maka akan ada conference, Bapak-Ibu di sini. Tidak menggunakan Zoom, tapi menggunakan Big Blue Button. Nanti sudah disediakan oleh LMS, Bapak-Ibu tinggal klik saja. Bapak-Ibu tinggal klik saja. Sekarang saya klik. Ini Terima kasih. Terima kasih. Oh iya Bapak-Ibu, karena berhubung kameranya di sini sedang saya gunakan, sehingga untuk web meetingnya tidak bisa saya gunakan di sini, karena kameranya sedang saya gunakan untuk zoom ini. Jadi secara prinsip Bapak-Ibu nanti dengan instruktur akan masuk di web meeting ini bersama-sama, akan dipandu oleh instruktur terkait apa yang akan dilaksanakan di hari itu. Dan nantinya juga ada refleksi yang dilakukan secara conference juga Bapak-Ibu. Baik Bapak-Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali monggo kalau ada pertanyaan, waktu saya kembalikan ke Budwi. Monggo Budwi. Baik, terima kasih Pak Arieo atas materi yang diberikan. Kita buka sesi tanya-jawab ya Pak Angge. Oke. Bapak, dari beberapa chat yang masuk, itu dari TK belum ada modul KPK-nya, apakah benar? Itu saya baca dari chat yang ada. Beberapa modul KPK-nya belum muncul di LMS. Bagaimana itu Pak? Oke, baik. Bu Budwi, untuk modul KPK belum muncul di LMS, mungkin coba nanti saya tanyakan. Karena kemarin dari informasinya, itu para peserta PPK harus melalui modul KPK terlebih dahulu secara mandiri kemarin informasinya. Nah, itu ditujukan apakah hanya untuk PGSD, atau untuk bidang istri tertentu, atau untuk semuanya. Sepertinya semuanya. Cuma kalau belum ada, coba saya nanti panggir masih kembali. Bisa mengikuti tab berikutnya? Iya, bisa. Baik, Bapak-Ibu. Silahkan jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami memberi kesempatan kepada Bapak-Ibu untuk bertanya. Boleh melalui chat, atau boleh disampaikan secara langsung. Boleh langsung. Oke, silahkan Bapak-Ibu, kami memberi kesempatan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak-Ibu? Silahkan. Sedikit menyampaikan, dari chat juga ada di PGSD pun belum muncul modul KPK. Atau mungkin belum di-enroll semuanya oleh tim IT. Oke, berarti harus menunggu ya Pak. Kemudian ada yang bertanya Pak, dari Eva Rizky. Mohon izin bertanya untuk web conference-nya, sudah terjadwal atau bagaimana? Ada pertanyaan dari Eva Rizky. Oke, langsung jawab atau menunggu yang lain dulu Ibu? Boleh langsung dijawab dulu aja Pak. Terima kasih Ibu Eva Rizky. Jadi, untuk web conference-nya itu sudah terjadwalkan di LMS. Jadi saat Bapak-Ibu masuk di LMS nantinya, itu sudah ada. Kapan melaksanakan web conference? Baik pendahuluan, ataupun di refleksi. Jadi sudah ada di LMS. Untuk waktunya nanti, terutama untuk refleksi, waktunya nanti mungkin sesuai kesepakatan dengan antara instruktur dengan peserta. Jadi di LMS itu hanya menyediakan fasilitas itu. Tapi kalau untuk secara jadwal, di tempat kita mulai jam 8, sehingga ini jam 8 itu nanti akan ada conference. Kemudian setelah itu melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan nanti secara refleksinya, sesuai kesepakatan antara peserta dengan instruktur nantinya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membuka LMS dari laptop? Tadi sudah disampaikan, dipaparkan, Pak Nge. Ini masih ada yang bertanya, bagaimana cara membuka LMS dari laptop? Kalau untuk membuka LMS dari laptop, Bapak-Ibu bisa membuka web PPG Kemdikbud. Nanti di situ akan diminta email dan password. Email dan password itu menggunakan akun Bapak-Ibu di SIMPKP. Jadi saat Bapak-Ibu mendata SIMPKP itu email-nya apa? Dan kemudian password-nya yang tahu Bapak-Ibu. Biasanya kalau di guru, kalau misalnya guru-guruku atau apa, saya lupa. Jadi Bapak-Ibu coba kerajaan kembali akun SIMPKP-nya. Mungkin itu, Budwi. Ini juga pertanyaan dari Pak Heri Widodo. Tanya, tadi masuk portal GTK Kemdikbud menggunakan email atau nomor... Maaf, tadi sinyal kurang... Baik, Budwi. Baik, Budwi. Halo, Pak Arya. Budwi, dengar. Untuk masuk LMS itu menggunakan akun SIMPKP. Jadi tadi sudah saya sampaikan, untuk masuk di LMS menggunakan akun SIMPKP Bapak-Ibu masing-masing. Jadi kalau lupa, bisa bertanya ke operator Bapak-Ibu masing-masing di distrik. Karena yang melekan akun SIMPKP, kalau tidak salah, dari distrik masing-masing. Jadi Bapak-Ibu jangan sampai lupa akun SIMPKP-nya. Kalau lupa, nanti tidak bisa ikut PPG nanti, Bapak-Ibu. Karena basicnya nanti menggunakan akun SIMPKP. Begitu, Budwi. Apakah ada link YouTube untuk penjelasan sesi ini? Karena mungkin ada peserta yang mengikuti sesi ini. Terima kasih. Insya Allah nanti kami akan buatkan YouTube-nya. Dan nantikan kami share link YouTube-nya. Sepertinya sinyalnya datang dan pergi, Pak. Oh, enggak. Itu? Oke. Sementara itu, Pak, pertanyaannya mungkin masih ada hal yang mau... ditekankan dari materi ini, Pak. Yang LMS itu eye care. Apa saja yang harus teman-teman lalui tahapannya. Mulai dari pendahuluan sampai ke evaluasi. Mungkin bisa disampaikan ulang sepertinya. Oke, baik. Jadi teman-teman, Bapak-Ibu semua di sini. Untuk di LMS, sisanya menggunakan SIM eye care. Saya kira Bapak-Ibu mungkin ada yang sudah mengenal, familiar. Jadi di sini kita mulai dari introduction atau pendahuluan. Tadi pendahuluan biasanya dipaksanakan secara conference bersama dengan instruktur. Nanti akan disampaikan apa yang perlu dilakukan oleh Bapak-Ibu selama mengikuti modul, misalkan modul KB1 dari modul pedagogik, misalkan. Nah, kemudian nanti setelah ada pendahuluan, ada connection, ada koneksi di situ nanti. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan Bapak-Ibu jawab. Pertanyaannya bisa melalui aktivitas tadi, seperti di KPK. Saya lihat tadi ada aktivitas-aktivitas. Artinya di aktivitas itu nanti Bapak-Ibu membaca modul-modul itu. Kemudian nanti ada pertanyaan di modul tersebut. Nah, kemudian nanti untuk penerapannya, Bapak-Ibu nanti mengejarkan tugas-tugas atau kegiatan yang diminta oleh LMS. Nanti di LMS ada beberapa kegiatan yang harus dibentuk oleh Bapak-Ibu, dan ada juga yang nanti berupa produk kegiatannya. Jadi kegiatan tertentu, misalkan kegiatan satu membuatkan RPP, kalau di perangkat. Kalau di modul, misalkan selesai bidang hidup masing-masing, diminta diskusi biasanya, dan nanti hasil diskusinya itu di-upload secara individu. Jadi di-upload secara individu, bukan secara kelompok. Karena nanti peneliannya secara individu. Nah, kemudian nanti setelah penerapan selesai, kegiatan selesai itu, nanti ada refleksi. Nah, refleksi nanti dilakukan secara confirm dengan instruktur, sedangkan nanti LMS-nya disediakan tempat atau tidak. Atau ada juga yang nanti Bapak-Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LMS. Sama seperti di modul KPK, ada pertanyaan itu. Nah, nanti di situ Bapak-Ibu akan diminta untuk menjawab itu. Kemudian setelah itu ada evaluasi. Nah, evaluasi nanti bentuknya di akhir. Ada evaluasi. Nah, kemudian di... Nah, kemudian di sini. Nah, kemudian di sini. Sama seperti di sini ya, sinyalnya itu alik banget. Nah, kemudian di sini. Nah, terima kasih. Nah, kemudian di sini. Nah, kemudian di sini. Nah, kemudian di sini. Nah, kemudian di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu. Sampai menunggu Bu Dwi, kita lanjut. Jadi tadi saya menyampaikan, nanti semua produk dari Bapak-Ibu akan diunggah pada masing-masing kegiatan atau unit atau modul yang sudah disediakan oleh LMS. Dan nanti produk tersebut akan digrading atau dinilai oleh instruktur nantinya. Jadi harapannya nanti silakan dengan instruktur komunikasi dengan baik, terutama dalam hal apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dilakukan. Dan juga setiap diskusi, Bapak-Ibu, saya lupa, nanti saat di penerapan dan di diskusi, Bapak-Ibu ada dua kegiatan minimal yang harus dilakukan. Pertama, Bapak-Ibu harus mengunggah sebuah pernyataan atau pertanyaan untuk forum diskusi di kelas masing-masing. Kedua, Bapak-Ibu, seperti tadi yang saya lakukan, harus meriply atau mengomentari punya teman sekelas Bapak-Ibu atau teman kelompok Bapak-Ibu nantinya. Sehingga, kalau sudah dilaksanakan dua-duanya ini, secara otomatis untuk tanda kotak yang sebelah kanan, yang putus-putus itu, akan tercentang. Tapi, misalnya salah satu yang Bapak-Ibu laksanakan, itu kotak yang sebelah kanan kecil itu tidak akan tercentang. Nah, kalau tidak tercentang, maka Bapak-Ibu dianggap tidak aktif di situ. Jadi, jangan sampai merugikan Bapak-Ibu semuanya. Sekali lagi, seperti yang saya tadi contohkan, silakan Bapak-Ibu untuk add discussion, membuat diskusi, sebuah pertanyaan atau pernyataan untuk forum diskusinya, baik di kelompok, kalau dibentuk kelompok, atau di dalam kelas. Kemudian, sekali lagi, jangan lupa untuk meriply atau mengomentari punya teman satu kelasnya atau satu kelompoknya. Setelah itu, nanti di sebelah kanan ada tanda kotak putus-putus dengan sendirinya, nanti akan tercentang. Itu untuk yang di penerapan, Bapak-Ibu. Karena ada kemungkinan, ada kemungkinan terjadi hal seperti itu. Artinya, sudah merasa memberi pernyataan, tapi kebelum tercentang. Atau sudah memberikan komentar, tapi kebelum tercentang. Nah, itu perlu dicek apakah kita sudah membuat pernyataan untuk diskusi dan sudah mengomentari minimal satu. Tapi di sini, Bapak-Ibu, jangan hanya satu, tapi namanya diskusi, ada beberapa chat di situ. Karena nanti juga akan dilihat juga. Begitu, Bapak-Ibu, untuk yang di penerapan. Tadi setelah penerapan, ada refleksi, kemudian nanti ada evaluasi. Evaluasi nanti ada post-test-nya. Begitu, Bapak-Ibu, ada pertanyaan lagi? Budwi, sudah masuk, Budwi. Budwi, silakan, Budwi ada. Baik, Pak Ariel, terima kasih. Masih mau buka sesi tanya saja apa atau tidak, Bapak? Munggo, enggak apa-apa, masih ada waktu. Ya, Pak, ini tadi ada yang bertanya dari chat yang saya baca, itu untuk yang modul KPK-nya itu belum dikerjakan, tapi tadi sudah nyoba untuk di centang. Nah, sekarang mau dihapus enggak bisa. Itu kira-kira bermasalah, tidak? Tetap diisi nanti. Untuk KPK, walaupun saya di centang, coba di-refresh lagi. Coba di-refresh. Mungkin tadi saya nyoba di-contohkan juga bisa, saya centang, saya hilangkan juga bisa. Mungkin sinyalnya, coba di-refresh kembali, kemudian nanti di-centang lagi, biar hilang. Atau dikerjakan juga enggak apa-apa, nanti kalau sudah tercentang, belum dikerjakan, silakan dibaca dulu, kemudian nanti dijawab soal-soal yang ada di situ. Karena itu bersifat mandiri dan wajib untuk dikerjakan oleh peserta PPG semuanya. Oke, berarti nanti bisa dikerjakan gitu ya Pak ya, tapi tetap harus dikerjakan ya. Berikutnya, sama pertanyaannya, modul KPK-nya belum ada. Adanya modul penguatan integritas. Sama enggak Pak? Iya, sama. Itu sama. Berikutnya, ada yang bertanya dari Karisna, untuk jadwal tertulis apakah sudah ada? Untuk jadwal tertulis, masih kita disen di Prodi, nanti insya Allah besok, paling lambat besok atau minggu lama, sama teman-teman itu sudah ada. Itu jadwalnya. Nanti bisa di-share lewat grupnya IT, ada Mas Yoyo nanti yang sudah masuk di grup-grupnya, lewat admin kelas masing-masing. Kan di situ nanti di kelas ada admin kelasnya, nanti informasi-informasi akan masuk di admin kelas. Ada yang bertanya lagi Pak, untuk modul KPK apakah harus selesai hari minggu? Kalau arahan dari pusat, sebelum pelaksanaan PPK dimulai, untuk modul KPK atau penguatan integritas harus sudah selesai. Jadi kebijakannya ada di pusat. Jadi sebelum masuk ke modul hari Senin, syaratnya harus sudah menyelesaikan modul KPK, gitu ya Pak Pak ya? Betul, G. Berikutnya, sementara itu Pak pertanyaannya. Bapak-Ibu, masih ada waktu, silakan Bapak-Ibu jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dari Siti Perawati Pak Aryo, saya mau tanya untuk file yang dilampirkan pada forum diskusi itu untuk karya asli atau boleh mencari artikel dari internet sebagai bahan rujukan. Terima kasih. Oke, kalau untuk bahan referensi atau rujukan, saya kira tidak masalah. Tapi nanti untuk yang didiskusikan itu dari pendapat Bapak-Ibu masing-masing. Jadi, misalkan Bapak-Ibu punya pendapat apa, dasarnya dari referensi mana, artikel misalkan, monggo bisa di-upload di situ sebagai bahan untuk diskusi. Tidak apa-apa, Bapak-Ibu Dwinge. Baik, terima kasih. Ini ada Bu Sri Lesari yang bertanya. Untuk menyelesaikan modul KPK itu termasuk web conference atau bagaimana? Untuk modul KPK, saya lihat ini tidak ada web conference-nya, karena itu mandiri. Jadi, khusus untuk KPK tidak ada conference. Ini Pak, dari Risuanti. Pak Aryo, pada waktu mengerjakan modul KPK, bingung. Apa boleh minta nomor WA-nya? Boleh minta nomornya untuk tanya cara mengerjakan? Dari Risuanti, ya, TGSD. Oke, nanti Bapak-Ibu bisa bertanya di kelas masing-masing, karena sudah dibuatkan grup oleh tim IT kami, melalui admin kelasnya. Nanti silakan tanya di situ, sehingga nanti kalau ada kendala apa, biasanya kami menyampaikan ke kami. Baik, terima kasih. Ini ada dari Bu Soli Khatin, izin bertanya, buka LMS yang poin diklat, ada tulisan diklat, tidak tersedia. Itu kenapa? Tidak tersedia. Ya, di LMS-nya tidak ada diklatku. Mungkin maksudnya begitu, Pak Arya. Mungkin belum dimasukkan di kelas, belum di-enroll, kan ini masih proses enroll kelas. Jadi mungkin bagi Bapak-Ibu, mohon sabar, nge. Mohon bersabar untuk sambil menunggu prosesnya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan, Bapak-Ibu? Boleh ditanyakan tentang sistem maupun tugas yang harus Bapak-Ibu kerjakan selama dua hari, Sabtu, Minggu, sambil berselancar. Semoga nanti hari Senin ketika sudah masuk ke modul, Bapak-Ibu sudah familiar dengan LMS-nya. Harapannya seperti itu. Ini dari Eka Nurlaini. Ijin bertanya, Pak, apakah kita harus mereplay pertanyaan semua teman satu kelas, atau boleh hanya mereplay pernyataan beberapa teman saja? Tidak harus semuanya. Minimal satu. Minimal satu bisa terbaca. Tapi saya sarankan jangan hanya satu, beberapa, tidak masalah, sehingga terjadi diskusi di LMS itu. Oke, minimal satu ya, Pak, ya? Begitu? Oke, minimal satu. Mohon maaf, Pak, memastikan saja modul KPK sama dengan modul integritas. Ada lagi, Pak, yang bertanya, Pak? Pertama, KPK dengan penguatan integritas. Jadi istilahnya kalau di modul ada yang KPK, kalau di panduan, penguatan integritas namanya. Ini sepertinya teman, Bapak-Ibu sudah mulai buka modulnya, Pak, ada yang bertanya, nih. Pertanyaan nomor tiga, main map itu maksudnya apa, Ngi? Main map. Di modul KPK ada main map, Bapak-Ibu? Nomor tiga katanya, Pak. Pertanyaan nomor tiga. Modul di kemungkinan itu. Oh, sepertinya salah buka mungkin, ya? Ngi. Pertanyaan nomor tiga, main map. Ibu Marita, mohon dicek kembali, apakah LMS yang dibuka sudah masuk ke menu KPK atau bukan? Ada yang bertanya, untuk mereplay itu sebelah mana, Pak? Dari Ibu Nurma. Untuk mereplay, sudah saya tutup, ya. Jadi untuk mereplay itu ada di forum diskusi. Nanti Bapak-Ibu bisa masuk diskusi. Di bawah kanan, itu ada permaling, ada delay, ada reply. Nah, nanti Bapak-Ibu pilih yang reply. Jadi di forum diskusi, Bapak-Ibu masuk di situ. Nanti di bawah kanan, itu ada kecil di bawah itu, ada tulisan reply. Nanti Bapak-Ibu tinggal klik reply. Mungkin tadi ini yang bertanya, mungkin tadi telat, ya, masuknya. Karena tadi sudah saya contohkan juga ada. Coba saya share screen, masih ada, ya. Oke, saya cari tadi yang sudah saya buatkan diskusinya. Ini Bapak-Ibu, silakan diperhatikan. Dicermat tinggi. Nah, di sini, tadi sudah kita buatkan forum diskusi. Kemudian, di sini ada tulisan discuss this topic. Atau biasanya di sini, di pojok kanan, sudah ada automatis reply. Kalau di modul, ini bisa di klik dulu, discuss this topic. Artinya kita ingin mendiskusikan topik itu. Nah, kemudian di bawah di sini, ada reply. Di sini juga ada reply. Tinggal kita akan menjawab yang mana. Misalkan di pernyataan yang pertama di sini, maka tinggal kita reply yang ini. Kalau kita ingin menjawab pernyataan yang kedua ini, kita bisa reply di poinnya ini. Jadi itu cara reply-nya. Begitu, Budwi. Baudwi, suaranya unmute, Budwi. Baik. Pak Arion, ini beberapa pertanyaannya sama. Sepertinya Bapak-Ibu, banyak yang terlambat masuk. Jadi, masih ada yang bertanya, modul KPK itu kapan selesainya? Kali lagi menyampaikan Bapak-Ibu, modul KPK harus Bapak-Ibu kerjakan maksimal hari Minggu. Karena di hari Senin, Bapak-Ibu sudah masuk ke modul dengan jadwal yang berbeda. Jadi, sebelum masuk ke modul, Bapak-Ibu harus menyelesaikan terlebih dahulu semua tagihan yang ada di modul KPK. Begitu. Nah, nanti untuk Bapak-Ibu yang modul KPK-nya belum ada, mohon bersabar. Kemungkinan masih proses. Jadi, nanti Bapak-Ibu bisa sambil menunggu untuk selesainya, sehingga punya waktu untuk menyiapkan. gitu ya. Baik. Oke. Ada lagi, Pak Aryo? Ijin bertanya, apakah modulnya sudah bisa di-download? Sudah bisa. Saya sudah mencoba bisa. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Irwanto. Sudah bisa, Bapak? Silahkan dicoba untuk mendownload. Kemudian bisa di-print kalau harus membaca secara online. Biasanya. Nah, pertanyaan masih sama tentang centang-mencentang, Pak. Beberapa belum mengerjakan, tetapi tadi mengikuti dari Pak Aryo, ikutan dicentang, padahal belum mengerjakan dan tidak bisa terhapus. Bapak Ibu sudah mencentang, bagi Bapak Ibu tadi yang mengikuti, ikut mencentang, padahal belum mengerjakan, silahkan. Berarti tetap harus mengisi, walaupun belum tercentang. Apabila Bapak Ibu sudah mencentang, tetapi tidak mengisi, dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari bagi Bapak Ibu sendiri. Kemudian ada yang bertanya, hari Minggu sampai pukul berapa, Pak, modulnya? Baik, Bapak Ibu. Kalau untuk yang modul KPK, itu bisa Bapak Ibu selesaikan sabudan Minggu. Seandainya kok hari Sabtu sudah selesai, ya tidak apa-apa. Jadi, waktunya diberi waktu sampai sebelum hari Senin. Yang penting maksimal hari Minggu, begitu ya. Masih mau lanjut atau bagaimana, Pak Aryo? Saya kira cukup, ya. Cukup, ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak, Pak Aryo, atas materi yang diberikan. Mungkin, Bapak Ibu, nanti untuk hal-hal tentang teknis OMS, Bapak Ibu bisa sharing dengan admin kelas masing-masing, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang belum jelas ataupun trouble dan sebagainya, bisa disampaikan ke admin. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah masuk ke kelas masing-masing. Begitu ya. Sedikit menggarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aryo tentang pembelajaran daring. Di saat ini, kita memang dituntut untuk menjadi guru yang milenial, ya. Jadi, bagaimana seorang guru mampu memahami perilaku dan sikap anak di zamannya. Kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya, kita tidak bisa menganggap bahwa anak itu bisa kita didik sesuai dengan zaman kita. Karena sesuai dengan zaman sekarang, anak-anak itu lebih dekat dengan IT, sehingga media dan metode yang digunakan pasti juga berkaitan dengan IT. Nah, di situ itu, bahas guru, kita harus belajar untuk menjadi guru abad 21, di mana lebih familiar terhadap IT. Termasuk pada proses PPG kali ini, Bapak-Ibu belajar menggunakan jaring secara full kurang lebih 3 bulan nanti, ya. Baik, Bapak-Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Pak Aryo, atas materi yang diberikan. Luar biasa. Kemudian, izin menyampaikan juga, mengingatkan Bapak-Ibu beserta PPG, bahwa hari Sabtu dan Minggu, Bapak-Ibu bisa berselancar di LMS, sehingga nanti akan lebih familiar, gitu. Ketika nanti ada kesulitan, mungkin bisa sharing, itu akan lebih baik daripada nanti ketika Bapak-Ibu melakukan kesalahan ataupun tidak tahu, diam saja, gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat sore dari kami untuk orientasi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Fakultas Pendidikan BIPA dan Teknologi Informasi Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang handal dalam media pembelajaran berbasis IT. Program Studi Pendidikan Matematika Program Studi Pendidikan Biologi Program Studi Pendidikan Fisika Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Pendidikan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kesehatan, dan Rekreasi Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang ahli dalam peperdayaan masyarakat dan mampu berwirausaha Program Studi Pendidikan PPKN Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Studi PJKN Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang ahli dalam praktik berbahasa baik lisan maupun tulisan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Teknik dan Informatika Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang ahli dalam teknik kreatif dan informatika Program Studi Teknik Sipil Program Studi Teknik Mesin Program Studi Teknik Elektro Program Studi Teknik Sipil 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 Program Studi Teknologi Pangat Fakultas Hukum Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang terampil di bidang profesi hukum, antara lain menjadi pengacara, calon notaris, dan profesi hukum lainnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang ahli di bidang manajemen pemasaran, keuangan, SDM operasional, dan strategi yang terampil, menjadi finance support, brand builder, HRD support, dan digital market. Program Pasca Sarjana Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kependidikan yang mampu melaksanakan perubahan-perubahan sosial dan tata nilai masyarakat berdasarkan jati diri kebangsaan. Program Studi Manajemen Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang yang berlokasi di tengah kota Semarang menjadikannya sangat strategis, karena mudah diakses dari berbagai tujuan dan arah. Universitas PGRI Semarang memiliki 4 kampus, antara lain, Kampus 1, berlokasi di Jalan Sidodadi Timur No.24 Dr. Cipto Semarang. Terdapat beberapa gedung di Kampus 1 Universitas PGRI Semarang, antara lain, Gedung Pusat, Gedung Utama, Gedung Guru, Gedung Baskasarjana, dan Balai Rum. Kampus 1 merupakan tempat kuliah bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Mipa dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Hukum, Fakultas Ekomomi dan Bisnis, dan Paskasarjana. Kampus 2 berlokasi di Jalan Sriwijaya No.33 Semarang. Kampus 2 Universitas PGRI Semarang dilengkapi dengan Wisma dan Asrama Mahasiswa, yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan guru, dosen, mahasiswa, serta disewakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kampus 3 berlokasi di Medan Sampangan, Semarang. Kampus 3 Universitas PGRI Semarang adalah pusat laboratorium Fakultas Teknik dan Informatika, serta Fakultas Pendidikan Mipa dan Teknologi Informasi. Saat ini, Kampus 3 juga dikembangkan sebagai Teknopark yang berfungsi sebagai pusat penanggaran pisang dan angrek Indonesia. Kampus 4 berlokasi di Jalan Gajah Raya No.30 B, Semarang. Terdapat gedung olahraga di Kampus 4 Universitas PGRI Semarang, dengan fasilitas antara lain lapangan tenis, futsal, basket, dan poli. Kampus 4 adalah tempat kuliah bagi mahasiswa Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan, serta Fakultas Pendidikan Bahasa dan Semua. Universitas PGRI Semarang merupakan kampus yang cukup baik dalam perhatikan pengembangan bakat dan minat para mahasiswanya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fasilitas dalam suatu wadah, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!